yang mendekat kepada Ustaz dan kemasjid itu saat pilkada kedudukan itu sebetulnya bukan teman-teman sekalian hari ini saya sangat berbahagia diantara kebahagiaan itu tertuang dengan hadirnya diantara saudara kita sahabat kita Bapak Haji Ridwan Kamil dikenal dengan Kang Emil baik gubernur terpilih di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat insya Allah di periode ini sampai dengan 5 tahun ke depan saya tadi sampaikan saya bilang Pak Gu saya ini bahagia karena biasanya orang-orang yang mendekat kepada Ustaz dan kemasjid itu saat pilkada baik ini setelah terpilih justru dipertahankan untuk kemasjidnya mudah-mudahan ini jadi tanda yang baik untuk kita semua baik dan tidak cukup dengan amin kita lihat nanti ya kita harus lihat baik dan saya sampaikan tadi pada beliau mohon izin Kang Emil saya bilang Pak Gu kedudukan itu sebetulnya bukan sekedar pilihan tapi itu ketetapan yang Allah amanahkan terdapat di Quran surah ketiga al-amran ayat 26 sampai dengan 27 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مِنْ تَشَىٰ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مِنْ تَشَىٰ katakan Muhammad pada hamba-hambaku hanya Allah yang berkandak menitipkan kedudukan pada siapa yang ia kehendaki jadi kalau siapapun berusaha sekeras-kerasnya untuk terpilih tapi kalau Allah tidak berkandak maka Allah tidak akan titipkan amanah kedudukan itu dan Allah yang berkandak untuk menukar dan menggantinya dengan yang lain ketika ia kehendaki tapi yang hebat ayatnya belum selesai وَتُعِزُّ مِنْ تَشَىٰ وَتُذِلُّ مِنْ تَشَىٰ بِيَا دِكَ الْخَيْرِ ketika saya titipkan kedudukan itu kata Allah engkau bisa memilih apakah engkau ingin mendapatkan izzah, karisma, kekuatan, keberanian dan kehebatan yang dibanggakan atau justru engkau gunakan kedudukan itu untuk berbuat sesuatu yang hina sehingga engkau terhina dalam kehidupan maka Allah contohkan orang-orang terbaik yang dititipi kedudukan supaya mudah untuk menirunya di situ ada talut yang mengalahkan jadud di situ ada daud yang dikira kecil tapi luar biasa pengaruhnya punya karisma di situ ada Sulaiman alaihissadam di situ ada puncaknya Muhammad SAW tapi juga Allah abadikan kisah yang terhina supaya tidak bisa ditiru di masa depan bukan untuk jadi dongeng yang dikisahkan di situ ada Fir'aun dengan Haman dan turunannya ia berkongsi dengan pengusaha hitam bernama Qahun dia juga minta saran kepada orang-orang intelek tapi menyesatkan seperti Haman maka Allah hinakkan sampai akhir zaman dengan menenggelamkan di lautan dan abadi jasadnya disaksikan orang yang menyaksikan itu bukan untuk bercerita apalagi selfie dengan Mumi Fir'aun tapi Allah berkehendak supaya jadi pesan di situ ada namrud nah kita insya Allah berdoa mudah-mudahan Kang Emil atau Ridwan Kamil sesuai dengan namanya Allah berikan keberkahan-keberkahan dan bimbingan supaya memilih yang pertama dan menghindari bagian-bagian yang kedua sudah ada Fir'aun Kang Emil dan jangan bersaing dengan Fir'aun tidak akan menang tidak akan menang segenap kekuatan apapun dikerahkan tidak akan unggul dibandingkan dengan Fir'aun Terima kasih telah menonton!